11 tips trading untuk Anda biar trading jadi lebih cuan Cara mudah memprediksi perubahan arah trend market menggunakan indikator RSI Langkah yang pertama kita lakukan adalah melihat arah trendnya Kalau kita lihat arah trendnya sedang turun Lalu kita lihat indikator RSI Kalau kita lihat seiring penurunan harga Nilai RSI juga semakin lama semakin melemah Atau masuk ke area oversold Nah kalau kita lihat disini areanya sudah mulai melemah ya Nilai RSI mulai menaik Tetapi trend harga masih tetap turun Ini dinamakan divergence Dimana trend sedang turun tetapi RSI mulai naik Ini adalah tanda-tanda akan terjadinya perubahan trend dari turun menjadi naik Nah mari kita lihat kebenarannya seperti apa Nah kalau kita lihat trend akhirnya mulai turun dan tiba-tiba naik ya Dan sekarang trend sudah mulai berubah menjadi trend naik Cara mudah menggunakan indikator trading RSI untuk memprediksi arah market Nah kalau kita lihat disini ini adalah indikator trading RSI Dimana nilainya naik turun mengikuti harga market ya Nah kalau kita lihat disini ada area yang diwarnai Nah area di luar ini itu disebut sebagai area overbought Jadi kalau misalnya nilai RSI lebih tinggi atau masuk ke area overbought Maka harga cenderung akan mengalami penurunan Mari kita cek Nah jika kita lihat harga berikutnya Ada momen ketika harga sudah melebihi batas area yang diwarnai Artinya sudah masuk ke area overbought Nah disini kita lihat harga mengalami penurunan yang tajam Nah kalau kita lihat berikutnya lagi Akan ada momen-momen dimana harga juga menyentuh area overbought Dan disini tiba-tiba harga mengalami penurunan Cara mudah memprediksi arah market menggunakan indikator trading RSI Nah kalau teman-teman lihat di bawah sini Ini ada indikator RSI Dimana nilai RSI-nya masih di dalam area yang berwarna ini Kalau nilai RSI-nya mulai keluar dari area yang berwarna ini Misalnya dia keluar ke bawah Maka dia akan memasuki area oversold atau terlalu banyak yang jual Maka harga akan cenderung terlalu murah dan harga akan cenderung naik Nah mari kita cek apakah benar jika mencapai area oversold harga akan naik Jika kita geser Nah kita lihat ada area yang terkena ya disini area oversold Nah kalau kita lihat disini harga tiba-tiba mengalami kenaikan Nah lalu ada lagi yang mengenai area oversold yang ini Nah ketika mengenai area oversold harga akan naik kembali Cara mudah menggunakan indikator stochastic part 1 Nah yang pertama kali kita lakukan langkah pertamanya adalah cek dulu trendnya sedang apa Nah kalau kita lihat sekarang trend sedang uptrend Nah disini terjadi break pada trendan dan juga moving average Artinya trend yang datinya naik sekarang sudah menjadi turun Dan ketika sudah berubah menjadi turun Kita harus melakukan sell atau short Nah cara menemukan entry untuk melakukan short atau sell Kita lihat dulu di stochasticnya Jika stochasticnya sudah masuk ke area overbought dan juga mengalami golden cross Kita harus melakukan short Nah kalau kita lihat disini ada crossover di area overbought ya Maka disitu kita bisa melakukan sell untuk bisa mendapatkan profit Nah kita lihat Nah setelah itu mengalami penurunan yang jauh ya Nah ini juga sama sudah memasuki area overbought dan kita bisa melakukan sell Cara menggunakan indikator trading stochastic part 2 Nah kalau sebelumnya kita sudah mempelajari cara menggunakan stochastic untuk entry Nah sekarang kita melihat yang harus dihindari Nah kalau kita lihat disini terjadi break ya Break moving average Yang artinya trend akan berubah dari sebelumnya naik menjadi turun atau bearish Nah kalau trend sudah menjadi bearish seperti ini Yang harus kita lakukan adalah menghindari long atau buy Atau kita harus melakukan short atau sell Nah ingat ya Nah hindari long atau buy Walaupun stochasticnya sudah menunjukkan harus buy Nah kalau kita lihat disini di stochastic Kalau misalnya dia masuk ke area overbought kita boleh melakukan sell Tapi kalau dia masuk ke area oversold jangan sekali-sekali melakukan buy Karena trend sedang turun-turunnya Sedang kuat-kuatnya Nah kalau kita lihat disini Wah banyak sekali yang masuk ke area oversold Tapi harganya tidak naik-naik Karena trendnya sedang mengalami penurunan Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal Tapi bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Goldhack Disini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Goldhack Dimana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? Satu, peluang bisnis emas dengan return yang paling besar Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kota-kota Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari Jadi mau cepat-cepat dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini Cara menggunakan indikator trading stokastik untuk memprediksi arah market part 3 Nah, kali ini kita akan melihat atau belajar stokastik ketika trend sedang naik Nah, pertama kita identifikasi dulu Kalau kita lihat sekarang, trend sedang mengalami penurunan Nah, tapi disini kita lihat ada break Disini ada break moving average dan juga break trend Yang artinya, trend akan bergerak kembali ke atas Artinya dia akan naik Dan jika naik, kita disarankan untuk melakukan long atau buy Nah, kalau kita lihat stokastik, maka kita tinggal menunggu dia masuk kembali ke area oversold Dan kalau kita lihat, disini dia sudah kena area oversold ya Tepat di garis ini ya teman-teman Nah, kita lihat yang selanjutnya terjadi Harga terus naik Dan kita bisa lihat kembali Ada lagi ya yang terkena stokastik Nah, ini naik lagi tuh Jadi setelah kena area oversold Harga langsung naik kembali Cara menggunakan indikator trading stokastik part 4 Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu trendnya adalah uptrend Dan kita tinggal tarik garis trend lainnya saja Jadi naik Dan kita tahu harganya akan muncul terus ke atas Kita tahu sebelumnya kalau kita harus melakukan long atau buy Nah, pada stokastik kita harus menghindari melakukan short atau sell ya Ketika trendnya sedang naik Karena kalau teman-teman lihat disini Ketika sudah memasuki area overbought ya Dimana ini adalah area overbought Dimana kita harusnya melakukan penjualan ya Ketika memasuki area oversold Nah, kita lihat disini Sudah banyak sekali yang masuk ke area overbought Dan juga terjadi golden cross disini Tetapi kalau kita lihat harganya tidak kunjung turun Sampai terjadinya pembalikan arah trend Makanya itulah yang harus dihindari ketika kita memakai stokastik Cara gampang Menggunakan indikator trading MACD Untuk memprediksi arah market part 1 Nah, kalau teman-teman lihat disini Di bawah grafik Ada grafik atau indikator trading MACD Nah, kalau teman-teman lihat disini Ada garis berwarna orange Itu artinya adalah garis sinyal Dan garis biru ini adalah garis MACD Dari garis-garis ini jika kita kurangi Akan membentuk histogram yang warna hijau dan merah ini Nah, apa artinya histogram berwarna hijau? Nah, kalau kita lihat area yang dibatasi oleh histogram berwarna hijau ini Kita bisa melihat kalau trendnya sedang naik Jadi, artinya kita bisa simpulkan bahwa trendnya sedang bullish Kalau kita lihat yang berikutnya juga sama ya Nah, kita lihat disini trendnya sedang bullish juga Nah, sekarang kalau kita lihat disini yang dibatasi oleh warna merah Trendnya sedang bearish Beris Di kanan juga sedang bearish Artinya, kalau yang warna merah adalah bearish Yang warna hijau adalah bullish Cara gampang menggunakan indikator trading MACD part 2 Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang indikator MACD Nah, sekarang kita pelajari cara pemakaiannya di market Untuk pemakaian di market, kita harus lihat dulu trendnya Trendnya sedang ke arah bawah Atau kita sebut sebagai bearish ya Karena sedang mengalami penurunan Nah, kalau kita lihat trendnya sedang bearish Artinya, kita harus melakukan short atau sell Nah, untuk mengkonfirmasi apakah benar trendnya sedang bearish Trend besarnya kita lihat di garis MACD-nya Nah, kalau garis MACD-nya ini ada di bawah 0 Ya, garis 0-nya kan disini Dia ada disini, di bawah Artinya, trend besarnya juga sedang bearish Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan MACD ini untuk melakukan open posisi Di warna merah ya Ketika histogramnya warna merah Kita bisa melakukan open sell Dan ketika open sell, kita bisa mendapatkan cuan banyak Wuh, mantap juga disini ya Cara gampang menggunakan indikator trading MACD Untuk memprediksi arah market part 3 Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu ya Kita melihat trendnya itu sedang bearish Dan juga kita harus melakukan short atau sell Nah, pertanyaannya Dimanakah tepatnya kita harus melakukan short atau sell Ya Nah, kita pertama bisa lihat dulu ya Ketika si histogramnya mulai mengecil Dan juga garis biru dan juga garis orange ini sudah mulai bersentuhan Artinya, kalau seperti ini Dia sudah akan mulai melakukan perubahan trendnya Kita bisa lihat disini Trend histogramnya semakin mengecil Kedua, dia sudah mulai beririsan seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Ini saatnya melakukan sell Ya, mengikuti trend besarnya Dan karena juga garis biru dan garis orange-nya ada di bawah Nah, jadi gampang banget kan? Cara gampang menggunakan indikator trading MACD Untuk memprediksi arah market Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan MACD Ketika trendnya sedang turun Sekarang kita gunakan sebaliknya ya Ketika trendnya sedang naik Atau bisa kita sebut bullish Dimana kita dianjurkan untuk melakukan long atau buy Dan menghindari sell atau short Nah, untuk mengkonfirmasinya dengan MACD Apakah trendnya benar sedang naik adalah Si garis signal dan juga MACD-nya sudah di atas 0 ya Sudah ke atas nih, kelihatan banget Nah, setelah itu kita tinggal lihat histogramnya Kita manfaatkan histogram yang berwarna hijau ya Karena ketika berwarna hijau artinya trendnya sedang naik Nah, misalnya kita lihat dua kasus ini ya Nah, kasus yang pertama kelihatan banget Kalau trendnya sedang naik Dan kita bisa melakukan pembelian di sana Ini juga sama ya Ketika dia sudah mulai hijau Dan juga terjadi golden cross di sini Kita bisa memanfaatkan pembelian Gimana? Suka sama tips and tricknya? Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan juga subscribe Supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya Dan kalau video ini minimal tembus ribu view Saya akan sharing tips yang lebih mantap lagi Dan mungkin saya akan bagikan giveaway Jadi, pantau terus channel ini ya Saya Henditan dan saya pamit dulu Bye-bye